Asian Paragames 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Dianggap sering melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Akses jalan depan rumah warga di Pulau Gadung, Jakarta Timur ini ditembok tetangganya. Aparat polisi dan TNI pun turun tangan untuk memediasi kedua belah pihak. Kasus penembokan akses jalan rumah Mursideh di Jalan Gading Raya Pisangan Baru, Pulau Gadung, Jakarta Timur, akhirnya dimediasi petugas. Warga yang membangun tembok tersebut juga angkat bicara. Widia, sebagai pihak yang menembok rumah tetangganya menuturkan. Sejak wafatnya sang ayah, keluarga Asep dan Mursideh kerap melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Mereka sering merusak pot bunga, mereka yasa kepemilikan tanah dan juga menghina secara personal. Puncaknya terjadi pada pertengahan Juli lalu saat ibu kandung Widia menegur keluarga Mursideh karena akses masuk ke rumahnya tertutup motor mereka. Namun teguran ini justru berbuah makian. Seperti ya itu tadi ya, pohon-pohonan, kemudian mengaksikan aksi-aksi heroik lah. Seperti itu, yang paling menyakitkan itu sebenarnya menggiring opini awalnya. Bahwa itu bukan tanah kami. Makanya kami mendatangkan BPM. Pak Kematokan depan rumah ibu saya, bukan depan pak gerdia. Kata dia sih, dia nggak suka karena bikin sempit jalan dia lalu jalan begitu gitu. Karena sih nggak sempit sebenarnya masih bisa lewat gitu. Mesti bisa lewat sebenarnya. Cuman dia nggak ini, nggak apa. Kata dia itu sempit gitu, karena merasa itu jalanan dia. Sementara itu, aparat kepolisian dari Polsek Polo Gadung TNI serta pihak kecamatan sudah memediasi kedua keluarga yang berselisih paham. Hasilnya, keluarga Widya akan membokar setengah dari tembok tersebut agar bisa kembali diakses keluarga Mursideh. Sore ini keputusannya dari Ibu Widya mengasih akses jalan dari parker tiang ini setengah meter. Sementara ya, nanti insya Allah ke depannya akan dikembalikan ke semula. Itu harapan kita semua. Kasus penemokan ini sempat viral di media sosial dan menunjukkan keluarga Mursideh yang kesulitan masuk ke rumahnya. Sementara itu, usai mediasi, aparat pun berharap kedua keluarga bisa saling menahan diri dan bersikap baik mengingat keduanya masih hidup bertetangga. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan.